Hahaha, saat paunat encok kita ledakan bomnya Dan rudal kita bisa meluncur guys Wow, bye bye rudal Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Paunat akan coba mainkan game Membuat perusahaan pembuat rudal nuklir terbesar di dunia guys Oh my mom, ini keren banget guys Bahkan nanti roket nuklirnya bisa diluncurkan Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga karena resmi itu gratis Jadi apa yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Kita akan melakukan peperangan di dunia Roblox, Pak Wow, lu ketis rudalnya kocak gaming ngeri banget dah Dunia langsung hancur setengah tuh Ayo, Pak, kita langsung buat aja Di sini ada base-nya Ya, wangnya Pandu Gaming kagak cukup dong, Pak Di sini wangnya Pandu Gaming 0 Aku butuh yang gratis Nah, ini dia granat dropper Oh, kita akan buat-buat bom gitu kayaknya, Pak Serem banget, lihat nih guys Kita akan berperang menggunakan granat-granat ini Jangan diinjak, bisa meledak kocak Malah ditendang-tenang katanya Pandu Tenang, aman-aman-aman Pandu udah biasa main kayak ginian Ya ampun, awas aja kalau meledak, Pandu ya Aku nggak tanggung jawab, Pak Itu bukan kayak encok lagi, langsung meninggoy Dan selanjutnya kita beli lagi di sini Satu guys, granatnya berbeda Berwarna hijau Tadi ada penjelasannya sih, Pandu Gaming nggak sempat baca Di sini ada float dropper guys ya Pokoknya ini granat Ya, uangnya Pandu Gaming kagak cukup guys Sepertinya Pandu Gaming akan coba beli yang 48 robux saja dulu guys ya Dan sepertinya kita akan beli-beli game pas deh Tapi sebelum itu, ayo guys Like dulu dong Dan share kepada teman-teman kalian semuanya Di sini ada dua kali dropper Get twins as money drops Dan di sini ada dua kali money atau uang guys ya Kayaknya kita beli dua-duanya ini aja ya Biar cepet guys ya Yang pertama harganya 200 robux Dan yang kedua harganya 200 robux guys ya Banyak banget nih Robux yang Pandu Gaming keluarkan itu Sebabnya like sekarang juga Hingga 10.000 like lebih Jika tidak akan kukirimkan granat-granat ini ke rumah kalian nih Nggak-nggak canda guys ya Oke, kita langsung beli lagi yang ini Dan di sini ada granat atau vulcano Jadi kalau meledak keluar bom Ya, wanya Pandu Gaming habis lagi kocak Ternyata harganya mahal-mahal Katanya Pandu Gaming Makanya dilihat-lihat dulu Diperhatiin Iya pak, Pandu Gaming salah Nah, Pandu Gaming akan coba beli ini dia Granat gunung berapi yang warna merah guys Dan di sini juga ada garasi dari mobil tank guys ya Oh my mom Tapi masih coming soon dong Bayangkan Nanti Pandu Gaming akan coba lihat dulu beritanya Kalau 1-2 hari bakalan ada Pandu Gaming akan tunggu ini guys Tapi kalau 1-2 hari belum di update mobil tanknya Terpaksa Pandu Gaming skip guys Nah, kita ambil uang kita udah lumayan banyak Lalu kita beliin granat Ya, itulah pokoknya Susah banget tamannya Katanya Pandu Makanya belajar bahasa Inggris Siapa suruh bolos mulu Iya pak, maafin Pandu Gaming Untung aja Pandu Gaming Untung aja orang tua baik guys ya Kalau ayahnya Pandu Gaming Pandu Gaming udah digebukin Kalau tau bolos guys Siapa yang sama seperti Pandu Gaming Jangan dicontoh guys ya Nggak boleh bolos-bolos sekolah coy Ngapain, ngapain pak, ngapain Jangan lari-lari Nanti itu kan Pandu Gaming udah bilangin Ntar encok Oke, kita akan selamatkan Pak Unet Iya Apa yang terjadi guys Ya Pandu Gaming nge-lag Baru aja mulai main Udah pake nge-lag aja Akhirnya Pandu Gaming telah kembali Ya Pak Unet belum Pandu Gaming angkat nih Iya Apa Pandu Gaming kemana aja Tadi nge-lag pak Kelamaan Pak Unet ya Maafin Pandu Gaming Dan sekarang disini ada TNT Dropper Guys Oh my mom Ini biasa digunakan Kalau nggak salah ditambang-tambang gitu ya Kalau nggak koboy-koboy gitu guys Disini ada Airquake Maksudnya gempa bumi gitu guys Kita langsung beli Mungkin ledakannya lebih besar gitu ya Kita beli lagi yang ini Disini ada Vulcano Oh sama aja nih nama-namanya guys Nah kita beli Dan Kita beli semua Uangnya Pandu Gaming Kagak cukup lagi Tapi tenang Uang kita udah banyak guys Double coin Double dropper juga Kita langsung beli Dana Pauna Sekarang yang Ada-ada aja gitu kan Join lagi pak Ayo pak Dan berikutnya disini ada Bomb dropper Kita akan beli guys Wow Bomb-bomb yang bulat-bulat Kayak gini guys Serem juga nih Dan nama-namanya juga Tetap sama Pandu Gaming akan beli Semuanya Semuanya udah terbeli guys Droppernya Disini ada mobil tank Kan mirip mobil tank gitu ya Disini penembaknya guys Apakah ini bisa dibuka Atau ada sesuatu Oh mungkin ada ruangan Bawah tanah nanti guys Wah ini keren Pasti Oke kita langsung lanjut aja Beli bagian tembok Disini ada owner door Ada freeze fall star Oke ada tangga guys Ini sepertinya akan menjadi Markas pembuatan bom terbesar Di dunia nih Disini ada kaca Dan disini ada lampunya Biar kagak gelap Disini ada unlock bom Oh Pandu Gaming telah mendapatkan Senjatanya Jadi kalau kita buat droppernya Nanti kita akan dapat gitu Senjatanya guys Disini ada TNT Dan ada granat Oh ada Paunat datang Ya sabar pak Kagak sabar banget Kita lemparin bom aja Apa nanti ya bisa gak nih Nah itu deh Ya langsung meledak di tangan guys Kita coba lempar yang ini Oh yang ini langsung jatuh gitu aja Kita deketin sama Paunat Boom Paunat meledak Dan disini ada TNT Apakah yang dilempar Oh dijatuhin aja Kabur-kabur-kabur Akan meledak Dan boom Disini ada granat Seharusnya kan ini dilempar Tuh kan Bener Oh tadi mantul di atas sini guys Mungkin Dan disini ada tombol Launch rocket Kita akan coba pencet Oke kenapa gak bisa guys Launch Launch the rocket In the middle 1 kill 100k Maksudnya gimana ini Pandu Gaming gak paham Kita langsung beli aja guys 100 robux seharganya ya Mungkin aja kita akan meluncurkan Rocket yang itu Kayanya guys Wah ini pasti keren banget Kita langsung luncurkan Here we go 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Dan ini dia Wow Keren banget Pak Dia terbang ke atas Oh my mom Lihat tuh asapnya sangat besar Dan apakah akan jatuh-jatuh Balik lagi Oh no 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 paunat encok lagi Ya ampun ya ampun paunat Meninggoy saat encok paunat guys ya Wow Ledakannya sangat besar banget guys Dan Uangnya Pandu Gaming Mana yang bener aja dong Kok habis uangnya Pandu Gaming Oh mungkin kalau Pandu Gaming meninggoy Uangnya Pandu Gaming akan habis guys Benar-benar game pas yang sangat menyebalkan Padahal disini dibilang 1 kill 100k Pandu Gaming pikir Pandu Gaming akan mendapatkan 100 ribu dolar guys Disini ada garasi Dan disini juga ada garasinya Tapi masih pintunya doang guys Bahkan gak bisa dibuka nih Oke sekarang kita lanjut ke lantai 2 guys Disini ada C4 Dropper Oh ini bom waktu guys Ini biasa digunakan untuk para perampok-perampok gitu ya Biasanya kan di film kayak gitu guys Apa Pandu Gaming kenapa Pandu Gaming bisa tau kan Pandu Gaming bisa nonton Terus main game biasanya pake bom-bom kayak ginian Pandu Gaming malah dicurigain sama Pak Unet Mungkin Pandu Gaming pikir Pandu Gaming adalah perampok guys Disini ada dropper lagi Oh ini dropper apa Oh ini udah rudal-rudal gitu Keren Floor Torpedo Oh ini Torpedo Wah wah Pandu Gaming udah gak sabar Untuk mencoba senjata ini Ya uangnya abis lagi Dan mungkin Pandu Gaming akan skip aja guys ya Biar gak kelamaan nunggu uangnya Nah Pandu Gaming dan Pandu Gaming akan skip aja Sampai Uangnya Pandu Gaming mencapai 331 juta dolar guys Ini banyak banget 2 hari Pandu Gaming ngumpulin uang sebanyak ini Semoga aja bisa langsung tamat guys ya Oke disini juga Pandu Gaming dapat kunci Ini gak tau ini kunci apa guys Oh Pandu Gaming ingat ini guys Kalau gak salah kunci ini untuk menerbangkan rudal yang ada disana secara gratis mungkin ya Dan disini juga Pandu Gaming telah membeli Basoka Keren kan semua dropper apa Pak Unat Oh Pak Unat ada di luar guys Katanya bukain pintunya Iya pintunya akan tutup Bentar dulu Pak Diam Pak Pandu Gaming akan buka pintunya Ini dia Boom Sekali lagi Pak Unat Boom Meninggal Ayo Pak Ayo Pak sini lagi Pak Mohon maaf di Pandu Gaming tadi Basoka Pak Unat Kita buka pintunya dulu guys ya Kasian banget Dan disini juga droppernya udah Pandu Gaming beli semuanya guys Disini ada bom waktu Disini ada ranjau dan disini ada rudal ya Dan disini juga ada senjatanya Basoka Dan yang kedua ada C4 Atau bom waktu nih guys Nah kita akan mencoba menggunakannya Itu dia Dan boom Jangan dideketin dong Pandu Gaming kagak sengaja Pak Pandu Gaming kagak lihat ada Pak Unat datang tadi Dan disini ada ranjau juga Ini keren banget sih Kita akan coba pasang disini guys Lalu kita coba injak ya Meninggoy Wah ini keren banget sih Kita akan coba pasang disini ya Jika Pak Unat masuk Agar terkena ranjaunya Oh ya ampun Kena juga Pandu Gaming Oke Pak Unat datang guys Kita akan coba taruh disini Agar gak terlalu keliatan Ayo Pak Unat sini Pak Masuk ke dalam Apakah Pak Unat akan menginjak ranjaunya guys Langsung meledak lagi Tiga kali berturut-turut guys ya 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 Pak Unat maafin Pandu Gaming Katanya Pak Unat Pak Unat akan mengutuk Pandu Gaming jadi batu Ya ampun ya ini gitu juga dong Disini ada sekone bank Oke ada banknya Oh yang ada di bawah itu guys Untuk mengambil uang kita Ayo keambil uangnya Kenapa kagak keambil Mungkin karena Pandu Gaming terlalu sultan guys Udah banyak nih uang Dan disini ada sekone glass wall Kita akan coba beli Oh ada di atas sini Disini juga ada balkoninya Jadi kita bisa menembak player-player dari sini Disana ada yang lagi buat taikon Tapi playernya ada di mana Oh ada disana guys Kita akan coba Rudal Rasakan ini ya Malah kena tiang listrik Disini ada two red one Kita akan coba beli Wow Keren banget nih guys Apakah kita bisa menggunakannya Kita coba aja guys Wow Bisa kocak Gaming Kita bisa bantai mereka semua disini ya Boom Oh sana adalah taikonnya Pak Unat guys Kita tembak dari sini Bisa nggak ya Pandu Gaming kena nggak Pak Unat Katanya Pandu Gaming kagak kena Kita tembak terus Tuh 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 Mulai kena guys Mulai kena Tadi mengeluarkan warna merah Nah itu dia Pandu Gaming datang lagi Kita coba tembak Apa Pandu Gaming Jangan macem-macem Nanti Pandu Gaming akan dikutuk Jadi batu ya Terlambat Pak Pandu Gaming udah tembak Pak Unat Oh no Apa yang terjadi Pandu Gaming nggak bisa gerak lagi guys Jangan-jangan Pandu Gaming udah dikutuk jadi batu nih Canda batu Nggak-nggak bercanda Pak Unat ya Dan yang berikutnya disini Ada lantai yang ketiga guys Pak Unat ngapain disana Pak Apa yang ingin lempar bom Kepada Pandu Gaming Pak 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 Hati-hati Kocak bisa meledak Nanti Bayangkan orang tua mainan bom gitu kan Rasa kali ini Pak Unat Boom Meledaknya Kagak kena kocak Gaming Menyebalkan juga Kita tembak lagi Nggak ada boom Yeay Pak Unat meninggoy guys Dan berikutnya disini ada Unlock Extra Flooring Kita beli Disini ada Create Rocket Machine Disini ada Mesin pembuat Rudal Rocket Guys Oh my mom Keren banget coy Berikutnya ada Airquake Rocket Machine Kita akan coba beli Dan disini ada Float Rocket Machine Kita akan upgrade lagi Disini ada Vulcano Atau Rocket Gunung Berapi Disini ada Hurricane Oke kita beli Siapa yang rudal-rudal tuh Ada yang ngumpet-ngumpet Disana guys Siapa Apakah itu penyusup Kita lihat dulu Oh itu ternyata Pak Unat guys Berani-beraninya Kau Pak Unat Malah meninggoy Sendiri Sepertinya Bomnya meledak Di tangannya Pak Unat Kayaknya guys ya Ya ampun Oh gitu Pak Unat ya Katanya tadi baru aja Mau lempar bom Terus encok Guys Bayangkan Dan tiba-tiba aja Ada yang meluncurkan Rudalnya Ke atas Guys Oh my bob Oh my bob Sembunyi 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 Dan Kita meninggoy Semuanya Uangnya Pandu Gaming Tiba-tiba habis Tidak Tiga hari Pandu Gaming Ngumpulin uangnya Tiba-tiba habis Guys Tapi tenang Ini hanya bug Di dalam game ya Jadi kita tinggal Reset karakter aja Dan uangnya Pandu Gaming Tetap gak kembali Ini gimana caranya Apa Apa pencet Oh iya Ini uangnya Pandu Gaming Masih 332M Dan kalian lihat rudalnya Pandu Gaming Guys Ini seperti rudal yang ngeglitz gitu Kocak jadinya Jadi semua upgrade-nya tadi Digabungin jadi satu Guys ya Seperti gunung berapi Dan yang lain-lainnya Bayangkan Rudalnya mengerikan nih Disini ada kret nook mesin Wow Dan ini membuat nuklir yang sangat besar Guys Ini bisa menghancurkan populasi manusia nih Kalau kayak gini Wow Dan disitu siapa yang akan menerbangkan rudalnya Pak Apa ponet yang bener aja ya dong Tapi kenapa kagak jadi Apa kesalahan teknis pak Kenapa rudalnya cuma ngeluarin asap doang dah Kagak terbang-terbang Kita kayak ada di dunia lain nih guys Hantu Oke ini dia rudalnya guys Tapi kagak terbang-terbang Kocak Gaming Dan rudal kita bisa meluncur guys Guys Wow Bye-bye rudal Apakah dia akan meledak disini guys Oh my mom Itu adalah bom nuklir terbesar yang pernah Pandu Gaming buat Wow Tinggi banget Dan kagak turun-turun rudalnya guys Itu akan pergi kemana Mungkin aja pergi ke bulan Untuk meledakan bulan guys Dan sekarang kita membuat roket nuklir lagi guys ya Nuklir yang pertama kagak balik-balik Iya pak bener banget Kayaknya nuklirnya Pandu Gaming pergi ke bulan Jangan keluarin TNT dong Paunet ingin menghancurkan tempatnya Pandu Gaming guys Menyebalkan kau Paunet Rasakan ini Sekali lagi Dan Boom Ya malah Pandu Gaming yang ikutan meninggoy Dan selanjutnya disini ada bagian atapnya Dan disini ada Kret Erkeno Ya pokoknya itulah guys kita beli Nah ini dia guys Sekarang berwarna hijau nuklir kita Oh Pandu Gaming paham Sepertinya kayak gini deh jadinya guys Jadi kayak digabung-gabung Disini ada Fluat Nook Oke kita akan beli Pasti warnanya akan berganti lagi Jadi kayak ngeglitz-ngeglitz gitu guys ya Disini ada Vulcano Dan yang terakhir ada Hurrican Oke pokoknya itulah kita langsung beli guys Ini dia roketnya meluncur Hancurkan bulan Setelah itu kita akan meledakan Mars guys Siapa yang setuju? Komentari bawah sebanyak-banyaknya Nah ini dia guys Roket nuklir level Max kita Kita akan siap penerbangkannya Bersiap-siap Apa-apa nah sebelum diterbangkan Harus menggunakan ritual nenek moyangnya Pak Unat Zaman sekarang masih aja ritual nenek moyang Bayangkan Dan itu dia roket nuklir kita Udah terbang guys Bye-bye Selanjutnya apa lagi guys ya Apakah udah selesai itu aja Berarti pada game-nya udah tamat tuh Kalau kayak gini Pandu Gaming berhasil menciptakan Roket nuklir terbesar di dunia Siapa nih Pak? Dia adalah penyusup sepertinya Rudalia Boom Dia terlempar Oh dia lempar-lemparin bom Pandu Gaming Serang dia Pak Rasakanin Ya Malah meledak sendiri Pandu Gaming Sepertinya basokannya Pandu Gaming rusak deh Dan kata Pak Unat Panunat telah berhasil mengalahkannya Wah hebat banget Tumben banget nih Ya malah encok Ini kesempatan kita guys Saat Pak Unat encok Kita ledakan bomnya Ya ampun Katanya Pak Unat Pandu Gaming duraka Maafkan Pandu Gaming Pak Pandu Gaming punya ide guys Kira-kira kita bisa masuk ke dalam rudanya enggak ya Soalnya kan dibuatnya dari bawah sini Nah nanti Pandu Gaming akan coba masuk ke dalam guys ya Ini pasti seru banget Like video kali ini Hingga 10.000 like lebih Dan ini dia guys Kita masuk ke dalam Ayo Pak masuk di dalam Pak Sepertinya ini akan berhasil guys Oke ini dia berangkat Ya Pandu Gaming ditinggal Apa Pak Unat Makanya pakai ritual nenek moyangnya Pak Unat Ya ampun Pak Unat Gak percaya nenek moyangnya Pak Unat No 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 Ampun Pak Berani-beraninya kau menyerangku Pak Unat Rasakan ini Ya Kita akan berperang dengan Pak Unat Oh no Pak Unat ya Mendinggoi Pak Unat mengambil turretnya Pandu Gaming Menyebalkan banget Pak Unat udah mengetahui keberanannya Pandu Gaming guys Kita harus mengambil turret kita kembali Demi kejayaan benteng kita Ya Mendinggoi lagi guys Pak Unat tak terkalahkan Lihat guys Jenggotnya Pak Unat kagak ada Bayangkan jangan-jangan Bener lagi Ritualnya Pak Unat bener-bener berhasil guys Lihat aja Pak Unat kebal terhadap tembakannya Pandu Gaming tadi ya Oke siap-siap Demi kejayaan benteng nuklir kita Kita berperang Ransakan ini Pak Unat meninggol kau Yeay Setelah 3 kali pertempuran Akhirnya Pak Unat tumbang juga guys Dan ya guys Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini Tentang Pandu Gaming membuat benteng Markas pembuatan nuklir guys ya Dan mungkin cukup sekian dulu episode kali ini guys ya Dan kalau kalian suka seperti biasa Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya Comment dan di subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax